Hai Go Gold Stripe, saya Mama Ella dan hari ini kita akan membahas tentang ramalan horoskopi. Dan sekarang kita ke Taurus. Taurus, banyak hal yang sangat menarik dalam Taurus untuk tahun depan. Nah, karena Mama untuk percintaan ini agak sedikit kurang seimbang dengan apa yang harusnya terjadi di sini. Karena kenapa? Untuk percintaan kalian, kamu tuh terlalu cuek gitu loh. Iya, nggak boleh cuek-cuek begitu. Kamu mau, dia diambil orang. Padahal tadinya kamu udah senang banget tuh bisa deket sama dia. Jangan terlalu cuek, walaupun si dia itu cuek, tetapi bukan berarti kamu harus cuek. Karena kata pepata, jodoh memang tidak kemana-mana, tetapi saingan ada di mana-mana. So, hati-hati untuk hal itu. Dan untuk masalah keuangan, money, money, money. Masalah keuangan kamu untuk tahun depan bisa dibilang, bagus apa atau gimana ya, Ma? Udah saatnya kamu untuk membuka sesuatu yang baru. Bisa dibilang, uang kamu mending kamu invest sesuatu yang penting. Kalau nggak, uang itu akan larinya ke tempat yang bisa dibilang tidak perlu. Hal yang tidak perlu. Ya, girls, tau sendiri kita cewek ya. Kadang ada sesuatu yang nggak perlu, tetap aja kita belikan. So, secara Mama lebih baik diinvest aja untuk sesuatu yang bagus. Dan tidak merugikan kalian. Dan untuk masalah karir, gimana mah karir aku? Karir kamu, ya Mama dibilang bagus karir kamu. Karena kamu nggak usah bingung-bingung. Karena bakal ada banyak pilihan yang akan sebu ke kamu. Bisa dibilang tawaran baru, banyakan yang baru. Saking banyaknya, kamu jadi pusing sendiri. Kayak, mau pilih yang ini, ini, atau ini ya? Aduh. Jadi untuk ke depan, tawaran kerjaan atau tawaran sesuatu yang baru itu ada banyak untuk karir. So, secara Mama, just focus. Tinggal kamu cek aja mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan boleh kamu pilih. Nah, untuk tanggal bagus buat kamu adalah tanggal 11 dan tanggal 15. So, stay put. Catat tanggal itu, karena itu adalah tanggal seterbaik kamu. Berikutnya kita ke Gemini. Nah, untuk kamu bintang Gemini, bintang sekembar. Untuk Gemini sih, untuk masalah percintaan kalian itu sedikit bisa kita bilang harus dikontrol sekenceng-kencengnya. Maksudnya apa sih, Mama? Maksudnya adalah untuk tahun depan, kalian bakal tergiur. Bukan tergiur sih. Terbawa dengan arah yang namanya emosi. Dan emosi itu bisa dibilang tidak bagus ya ketika kita menjalankan hubungan relationship dengan emosi. Karena aturan dengan kasih sayang ya, sayang bukan dengan emosi. Seusara Mama, emosi yang dikontrol. Jaga kata-kata kamu. Karena kata-kata kamu akan membawa kamu ke tempat, di suatu tempat yang kamu gak mau. So, hati-hati untuk berkat, ya. Nah, berikutnya kita ke keuangan. Money problems. Gimana tentang money problems? Nah, money problems jangan suka iri atau jealous dengan kiri-kanan kamu. Untuk keuangan kamu, kalau kamu menjaga itu lebih bagus daripada kamu menjuti kiri-kanan. Karena kalau Mama melihat keuangan kamu itu, tahun depan itu lebih stabil dan lebih menaik daripada tahun ini. Karena tahun ini tuh sangat berbeda ya. Jadi kalau untuk masalah keuangan, gak usah khawatir. Tinggal kamu mengontrol diri aja. Seperti kamu mengontrol emosi kamu. So, itu yang harus kamu pelajari. Berikutnya kita ke karir. Karir gimana sih, Mak? Karir aku? Kalau untuk karir kamu, tahun depan kamu pindah gak ya? Pindah aja kalau sana Mama. Gak usah kamu tunggu-tunggu. Lebih cepat, lebih bagus. Kamu gak usah kerja di sini lagi ya. Karena ada kerjaan yang lebih bagus buat kamu. So, sana Mama. Jangan lebih banyak galaunya. Lebih baik sekarang kamu duduk di komputer kamu atau laptop dan kirim CV kamu sebaik-baiknya. Tanggal bagus buat kamu adalah tanggal 2 dan tanggal 4. Sampai jumpa di video selanjutnya.